Luas di bawah sumbu X Apabila kita punya grafik Ini sumbu X Kemudian Ini sumbu Y Dan grafik kita berada di bawah sumbu X Misalkan Ini adalah Y sama dengan Fx Maka Tahapan yang kita lakukan sama Yaitu Misalkan Y sama dengan Fx ini dibatasi Mulai dari X sama dengan A Sampai X sama dengan B Proses yang kita lakukan Sama dengan Contoh sebelumnya Luas di atas sumbu X Yaitu dengan mempartisi Kurva menjadi persegi panjang-persegi panjang Kita partisi kurvanya Setelah kita partisi kurvanya menjadi N persegi panjang Kita pilih sebuah persegi panjang ke I Misalkan kita pilih yang ini Dengan Diwakili oleh XB Maka kita aproksimasikan Berikutnya adalah kita aproksimasikan Sebuah luas persegi panjang ini Luas persegi panjang ke I Sama dengan Panjang ke I Kali lebar ke I Pada luas persegi panjang ke I Ini Panjangnya diwakili oleh Jika ini XB Jika disini XB Maka panjang persegi panjang ini Diwakili oleh F XB Sehingga Panjangnya adalah F XB Sedangkan lebarnya Lebarnya adalah Delta XB Setelah kita aproksimasikan Sebuah luas persegi panjang ini Kemudian kita Integrasikan Tetapi kita perlu cek disini Bahwa Semua luas persegi Semua luas persegi panjang ini Di bawah sumbu X Akibatnya apa? Akibatnya adalah Panjang-panjang persegi panjang ini Adalah Negatif Karena berada di bawah sumbu X Sehingga F X disini Kurang dari 0 Negatif Delta X Itu adalah selisih dari X Yang selalu positif Hal ini mengakibatkan Luas sebuah persegi panjang disini Untuk kurva yang di bawah sumbu X Selalu bernilai negatif Padahal kita tahu bahwa Luasan Itu selalu bernilai positif Sehingga Untuk mengintegrasikan Kita merubahnya menjadi Luas sama dengan Integral Dari A sampai B F X D X Dengan Diberi tambahan Negatif di depan Tanda negatif di depan Integral ini adalah Karena Untuk mencari luas Hasil dari luas itu adalah Selalu positif Sedangkan kita tahu F X Untuk yang F X di bawah sumbu X Selalu bernilai negatif Dan D X positif Diperoleh dari delta XI Negatif Dikali positif Adalah negatif Padahal kita tahu Luas itu positif Selalu positif Sehingga perlu kita tambahkan Negatif Di depan Integral Dari sini Kita dapatkan bahwa Untuk luas Di bawah sumbu X Rumusnya adalah Sama Hampir sama Dengan luas Di atas sumbu X Yang membedakan adalah Terdapat tanda negatif Untuk luas Di bawah sumbu X Pada video berikutnya Kita akan memberikan contoh Menghitung luas Di bawah sumbu X Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton